hai hai kenapa kabar lagi ngapain Kak malem-malem sekarang sekitar jam 7 sore mau bikin nih ini kan kayak viral dari dulu ya ini sebenarnya udah viral lima tahun yang lalu sih cuma aku baru bikinnya sekarang aduh telat Kak telat ini yang samyang burdak extra hot beli di domaret segini 25.000 mahal ya ampun gini aja 25.000 aku ini pertama kali mau masak ini dulu pernah beli ini aku beli lima biji untuk adekku banyak makan cuman aku belum sempat makan teman-teman jadi ini untuk pertama kalinya aku beli dan dimakan selebihnya mereka yang makan dulu jadi ini kayaknya itu enak sepertinya ya soalnya orang-orang kan kayak pada makan ini tuh heboh gitu loh heboh karena dia pedas lah maju lah yang bikin ya gue mungkin pedas jadi makannya mungkin terburu-buru tapi kalau rasa I don't know karena makan baru pertama kali coba oh bumbunya ada dua oke nggak ada lagi ya biasanya masak mereka nyaman kan mereka aku beli dulu beberapa beberapa tahun dulu aku sering beli ini tapi yang makan mereka soalnya aku habis belanja kan biasanya aku untuk stok di rumah terus aku tinggal pergi kerja tinggal luar kota jadi Kak pas aku pulang pulang kampung kayak gini aku beli-beli kebutuhan rumah kayak sabun terus mie snack snack minyak goreng susu dan lain sebagainya abis belanja aku tinggal ke Jakarta soalnya kan liburan itu kan terbatas jadi kalau aku abis belanja kita aku tinggal aku tinggal terus untuk kebutuhan di rumah ini kita masak ini sambil ngapain ya cerita horor cerita horor ngumpung jam 7 ya bumbu jam 7 sore soalnya kalau malem nanti aku nggak berani kalau malem aku nggak berani kok bumbunya cuma dua ya Hai kalian yang pernah makan komentar doang aku dulu pernah beli ini tapi makan adik aku belum pernah Hai ini makan mereka Hai oh ini untuk taburan Hai yang ngasih ini bijennya buku biji bijen ini bisa besar-besar ya emang seperti ini ya ini besar-besar ya Hai kau baru pertama makan ini teman-teman semoga nanti enaknya saya mau aku tambahin cabai lagi cuma cabainya habis belum ke pasar geng saya mau aku tambahin cabai lagi cuma cabainya habis belum ke pasar geng nanti ajalah kalau pasar-pasar ini ini eh bulldog extra hot hot chicken puff ramen ramen kalau ramen kok gorengnya ramen kan biasanya mie yang berkuah ramen itu gaul ramen kan dari Jepang kok ini ala-ala Korea ya yang dijual di Indomaret ada yang rasa keju itu kalau enggak salah yang besarin 25 ribu mahal ya mari kita compare dengan Indomie dan Sari mie apakah dia rasanya lebih enak dari mereka atau malah kebalikannya atau yang menendang cuma pedesnya aja atau rasanya enggak seenak yang kita dambakan yang kita gampang yang kita harapkan ini udah eh rematkan kompornya terus kita tiriskan kita aduk-aduk mie nya Rp25.000 jadinya cuma segini enggak ada ayam enggak ada apa-apanya murtid enggak sih cuma ekstra bubuk cabai aja dia oke kayak gini terus kita campurin ini ke atasnya oh rumput laut sama biji wijen jadi ini rumput laut sama biji wijen oke mari kita makan disini ini aku makannya sambil ngedit video kayak gitu sambil kita cerita horror ya cerita horror Kak ini kok viral banget ya anak-anak muda kita suka karena pedes Kak kalau kalian denger suara kayak berseng-berseng-berseng gitu apa Kak di atas tuh kipas angin teman-teman aku beli tapi dulu tuh kan ya enggak kedengeran ya baling-balingnya ada 6 sekarang baling-balingnya ada 5 katanya kalau baling-balingnya sedikit itu dia suaranya berisik gitu ini enak gak ya dan itu ada telor cuma aku enggak enggak usah lah enggak usah pakai telor minyanya oh iya mau cerita horror geng kemarin itu kan aku bikin indomie goreng disini ya itu kayak selalu denger suara apa gitu terus kayak ada orang berjalan di belakangku indomie pas malam-malam tuh yang aku kasih topping indomie goreng aku bikin indomie goreng malam-malam aku kasih topping mentimun disini itu kayak ada orang yang berjalan gitu di belakangku enggak tahu siapa tapi kayak serem gitu geng ini aku coba nih enak kayak pedes ini cuma pedes aja ini masih enak indomie geng beneran deh masih enak indomie sarimi ini cuma pedes aja ternyata perkiraanku bener mahalnya tuh karena pedes aja selebihnya masih enak indomie sama sarimi loh nih udah mahal 25 ribu ya kan rasanya juga standart masih enak indomie indomie sama wok noodle indomie wok noodle sarimi super mie lah itu anak tuh mie legendaris dari negara kita ya lebih enak an mie itu ini kok kayak gimana gitu mungkin karena drama korea membludak jadi mie samyang kayak gini tuh dijual di pasaran mahal harga segitu dengan rasa yang dibawah indomie gak worth it lah menurut aku ini review jujur ya kok 25 ribu 25 ribu kalau ada yang diskon itu ada yang 23 22 pokoknya di atas 20 lah ya gak worth it indomie aja masih 3 ribu 4 ribu gitu dia worth it rasanya kok ini cuma menang pedes aja mahal apanya tapi kok yang laris gitu loh karena dia pake senjata ini drama korea yang masuk di negara kita drama korea sama kpop lagu-lagu musik gitu barang-barang dari korea ini disclaimer ya aku juga suka drama korea gitu loh tapi kan bukan berarti mereka para bisnis tuh kayak memanfaatkan oh kebetulan tuh drama korea masuk ke indonesia terus akhirnya bikin mie kayak gini dimahalin lagi aku juga suka drama korea tapi kan kok ya mahal ya segini gak worth it geng 1 bungkus 25 ribu dengan rasa yang sangat pedes sekali terus yang bikin nagi itu pedes bukan enaknya nagi itu pedesnya yang bikin orang makan tergesa-gesa itu pedesnya sama indomie kalah jauh bener kalah jauh masih menangan indomie sama sarimi dari negara sendiri ya bagi yang pencinta drama korea kalian jangan salah aku juga suka drama korea cuma gak liat setiap hari gitu enggak ya kurang worth it untuk mie insan dengan harga segini kurang worth it pedes ini bubuk cabainya menang ini bubuk cabainya aja menang gila pedes banget pedes banget enggak sumpah enggak jadi cerita horror dong enggak fokus enggak jadi cerita horror gian kapan-kapan aja soalnya makan sambil terburu-buru gini pedes pedes banget gila pedes banget gila apakah aku akan membeli lagi iya akan membeli tapi tidak sering ya karena harganya mahal satu bungkus 25 ribu enggak kayak indomie kayaknya yang sering aku akan indomie sama sarimi aja deh kalau ini sekali-sekali aja habis 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 oke nanti kita kisah hurufnya kita lanjutin adeem adeem selamat menikmati 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 selamat menikmati